Intro Dominasi Amerika Serikat selama 50 tahun di Timur Tengah diprediksi akan segera berakhir. Hal ini terjadi karena masyarakat di Timur Tengah semakin perani menentang Amerika. Pandangan tersebut disampaikan Scott Bennett, mantan perwira perang psikologis Angkatan Darat Amerika Serikat. Menurutnya, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kehadiran Washington di Timur Tengah semakin ditentang. Misalnya, perlawanan dari Houthi Yaman, Isbulak di Lebanon, dan hingga militan di Iran. Bennett menilai situasi semacam ini akan berbahaya bagi peluang terpilihnya kembali Presiden Biden. Bennett menerapahkan selama 20 tahun terakhir, Amerika telah menggantikan intervensionisme militer dengan diplomasi. Sebagai hasilnya, mereka menyinggung dan mengucilkan mayoritas bahkan seluruh masyarakat, bangsa, dan budaya Timur Tengah. Hal ini berakibat pada meningkatnya permusuhan terhadap Amerika. Bennett mengatakan puncaknya terjadi saat Washington memberikan hubungan penuh terhadap Israel. Saat ini, negara-negara di Timur Tengah banyak yang beralih ke blok Rusia-Cina. Arab Saudi, Iran, hingga Mesir telah resmi bergabung dengan BRICS mulai 1 Januari 2024. Kelompok ini hadir sebagai penyeimbang untuk melawan dominasi negara-negara parah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia